Sabtu 8 Januari 2022 bertempat di halaman kantor Bank Pembangunan Daerah Bank Jambi Cabang Morobulian digelar acara dalam rangka ulang tahun ke-59 Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bank Jambi Cabang Morobulian menggelar acara Tasyakuran Acara yang dimulai dari upacara bendera ini menjadi awal dimulainya pembukaan acara tersebut Hadir dalam acara ini Sekda Batanghari Muhammad Azan, Pemimpin Cabang Bank Jambi Cabang Morobulian Hazwindar SD, para Kepala OPD serta undangan lainnya Dalam acara tersebut Bank Jambi Cabang Morobulian memberikan bantuan kepada pesantren dan pelaku usaha sebagai wujud dari kepedulian Bank Jambi terhadap masyarakat Batanghari Usai memberikan bantuan yang dilakukan secara simbolis oleh Sekda Batanghari dan pemimpin Cabang Bank Jambi Cabang Morobulian Para tamu undangan langsung berkumpul untuk memotong pita sebagai tanda dimulainya acara Tasyakuran tersebut Dalam rangkaian acara juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh pemimpin Cabang Bank Jambi Cabang Morobulian Hazwindar SD dan juga Sekda Batanghari Pemimpin Bank Jambi Cabang Morobulian Hazwindar SD saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ucapan terima kasih kepada tamu undangan serta Sekda Batanghari dan sangat mengapresiasi kepada stakeholder yang sudah mendukung Bank Jambi saat ini Dikatakan Hazwindar bahwa Bank Jambi saat ini sudah menjadi bank yang sehat dan solid serta mendapatkan kepercayaan penuh oleh masyarakat dan di tahun 2022 tetap menjaga silaturahmi agar terus berlanjut Selamat pagi 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 Selamat pagi